Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lebung adalah kabupaten hasil pembekaran dari Kabupaten Rejang Lebung di Provinsi Bung Kulu. Pembentukan kabupaten yang beribu kota di Tubai berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2003. Lebung dijuluki kota tua di antaranya karena adanya peninggalan penambangan emas dari zaman penjejahan Belanda. Selain itu, pola tata ruang kota Lebung menunjukkan kota tersebut hasil karya peninggalan konsep tata ruang bangsa Belanda. Beberapa peninggalan tambang emas tua di Kabupaten Lebung sampai saat ini masih difungsikan dan dieksplorasi baik secara resmi modern ataupun secara tradisional. Sayangnya bangunan-bangunan bersejarah seperti di desa tambang sawah kini tinggal puing saja. Bumi suarang Patang Setumang adalah sebutan Kabupaten Lebung Provinsi Bung Kulu. Dikelilingi oleh bukit barisan yang hijau menandakan daratan yang subur dan membuat kota ini menjadi sejuk serta indah. Hai para pencinta amazing Indonesia, saat ini Aviva sudah sampai nih di bumi suarang Patang Setumang, tepatnya di desa penambang emas. Dahulunya desa Lebung Tambang disebut sebagai Batavia Kecil, karena desa ini merupakan peninggalan zaman Belanda. Lebung dijuluki sebagai kota tua, adanya peninggalan penambangan emas dari zaman penjajahan Belanda dan dari bentuk arsitektural bangunan di Kabupaten ini. Yang bernama lopang kacamata itu adalah peninggalan kolonial Belanda. Itu selama tiga setengah abad. Berarti kita dijajah tiga setengah abad. Hasil tambang kita itu dirampok oleh kolonial Belanda dibawa ke Amsterdam. Pemerintah pun memberi kolong arang kepada kami untuk mengelola Lebung Tambang ini, untuk mengambil hasilnya, sebab perekonomian di Kabupaten Lebung ini hanyalah tambang. Kalau pagi kan jatuh umumnya orang pergi bekerja untuk mencari napkah. Sampai di luar itu orang itu hilang, karena masuk ke perut bumi, karena emas tidak ada di luar, jadi perut bumi. Jadi masyarakat tetap turun ke bawah untuk mencari rezeki di dalam tanah. Tapi di luar pun tidak perorangan, perkelompok. Kelompoknya remunan si A, ini si B, itu jelas. Jadi bagi masing-masing, orang sepuluh yang memberi modal, dana, penyerang dana itu mungkin sekian persen. Itu ada kelebihannya. Kalau namanya emas, ini lurus, Pak. Masanya dapat apa di sini, lima kilo, itu lurus. Dia kalau logam berat, dia tidak mau, dia tidak mau, dia lurus. Makanya kalau orang cari emas, kebanyakannya turun atau ke atas. Dia ada hanya ke samping. Itu kalau menurut saya, Pak. Jadi dimana tambang, dimana dapat yang bagus, situlah dia. Sampai beratus meter ke bawah, tetap. Itu kalau namanya logam berat. Lihat, terus turun. Ya, karena mereka itu bukan batu. Mungkin pas untuk ibu ini, mungkin pas yang bagus. Nah, itu. Jadi enggak sama, enggak sama. Hanya beda-beda tipis lagi tulah. Nyo. Terima kasih telah menonton